Hai everyone, welcome to Labaik Bongca Raut wajah cemas dan sedih tidak bisa dibendung lagi Air matanya Cicai mengalir sangat beras melihat Joaquin dalam kondisi kritis Cicai sangat takut Joaquin akan pergi selama-lamanya Apalagi dia juga tahu soal peluru yang bersarang di kepala Joaquin Mama dan papa tiba di rumah sakit dan langsung mengecek kondisi Joaquin Cicai berdoa di gereja demi keselamatan Joaquin Tapi sekembalinya dari berdoa, mamanya Joaquin menampar Cicai Mamanya menyalahkan atas apa yang terjadi kepada putranya Kemudian memperingatkan Cicai untuk menjauh dari Joaquin Setelah mendengar penjelasan dari tim medis Orang tuanya Joaquin memutuskan untuk memindahkan Joaquin ke rumah sakit lain yang lebih bagus Cicai tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa menatap diam-diam kepergian Joaquin yang dibawa oleh ambulans Di rumah sakit yang baru, orang tuanya Joaquin sedang berdiskusi soal perkembangan penyakit anak mereka Tidak lama kemudian, Joaquin membuka kedua matanya dan akhirnya siuman Dokter langsung menghampiri untuk memeriksanya Tapi Joaquin malah langsung mencari di mana Cicai dan mau menemuinya Mamanya malah mengarang cerita bahwa Cicai sudah pergi meninggalkannya Joaquin kelihatan tidak percaya atas pernyataan itu Di rumahnya, Cicai berbaring dengan lesu dan selalu memikirkan bagaimana kondisinya Joaquin Joaquin akhirnya memutuskan kabur dari rumah sakit untuk menemui Cicai sendirian Tapi bukannya hal bahagia yang dia dapat Cicai malah mengatakan hal-hal yang menyakitkan bagi Joaquin Yaitu Cicai bilang dia sudah tidak mencintai Joaquin lagi dan dia minta putus Joaquin pun menjadi sangat putus asa dan berlari tanpa arah yang jelas Cicai menelpon mamanya Joaquin dan memberitahu kalau dia sudah putus dengan Joaquin sesuai permintaannya Hujan turun di tengah kesedihan Joaquin dan Cicai Orang tua Joaquin akhirnya berhasil menemukan anak mereka dan membujuknya pulang sambil memeluk Joaquin dengan sangat erat Tapi tiba-tiba Joaquin menjauh dan berlari kencang sehingga tanpa sadar ada sebuah mobil yang langsung menghantam tubuhnya di persimpangan jalan Joaquin langsung terkapar tidak berdaya di depan kedua orang tuanya yang sangat shock melihat anaknya tertabrak di depan mata mereka Dokter tidak ada pilihan lain selain mengangkat peluru yang ada di otaknya Joaquin Operasi darurat segera dilakukan lalu diperlihatkan bahwa dokter berhasil mengambil peluru tersebut Kini tinggal menunggu apakah ada efek yang mengancam jiwanya Joaquin Joaquin sekarang masih sangat kritis setelah keluar dari kamar operasi Waktu sedang menjaga Joaquin mamanya sangat panik begitu melihat tubuh Joaquin kejang-kejang berbarengan dengan suara monitor yang nyari Garis lurus yang sangat menyeramkan itu membuat mamanya sampai teriak-teriak Dokter pun segera melakukan pertolongan kepada Joaquin dan melakukan CPR berkali-kali Mama dan papanya tidak kuasa melihat anak semata wayang mereka sekarat seperti itu Pada akhirnya setelah berusaha sekuat tenaga Kepalanya Joaquin terkulai ke samping dengan garis jantung yang lurus Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.